antrabes itu bentukan saya bang oh gitu antrabes itu kepanjangannya itu adalah anak trali besi kalau jaman itu masih ada senetan para pencari Tuhan ya itulah salah satunya lagunya saya kita tur Bandung, tur Jakarta tapi kita posisi masih di dalam semua jadi kita dikawal sama kepolisian, sama dari kayak main kumhamek, kita dikawal kemana-mana kita main sekarang sudah regenerasi karena generasi pertama saya, generasi kedua ini ya jering ini sekarang sekarang bikin menghilangkan stigma lu napi mereka harus siap untuk menjadi memang jadi seseorang dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi kayak Bobby Isid vokal jering Igor Seikoji emang aku bener-bener tobat aku bang, bener-bener tobat aku oke, gue sekarang sudah ada di Grand Inabali Beach dan ini adalah hari pertama acara jelajahin Live In Sanur Fest udah jadi ini sekarang kita lagi timelapse jadi jam udah jam setengah ya hampir lihat persiapannya mulai dari arus-arus juga pada check sound semua but-but-but yang kaya makannya juga udah pada ready ada Clank 420, ada Ras Muhammad Ex Octave Cecilia ada Lolot Band ada Kotak banyak banget artis-artisnya keren-keren jadi gue gak bakalan nyesel datang ke sini bisa ada ee but-but makanan dan segala macemnya boleh minta foto boleh om jangan sungkan dan jangan takut untuk berkunjung di setiap boot-boot yang sudah ada di sepanjang pesisir pantai di Sanur Festival kita ada total 59 boot pada tiga hari ke depan dimana ada wah ada yang mau minta foto nih dan ada 27 boot non-advent dan akan ada pegelaran Zumba di esok hari serta musik festival dari pertama dari mana nih? dari Bogor oh dari Bogor wih jauh-jauh datang ke sini buat nonton sleng di Ipang di mana line up hari pertama oh Ipang sleng juga tiga hari oh tiga hari nih oke Tony Ipang sleng gokil loh ini jauh-jauh dari Bogor niat datang ke sini buat nonton Ipang sama sleng apa lagi tadi? sama Tony Q oh sama Tony Q sadar oke brother enjoy di acara jelajah in living Sanur siap siap siapa namanya? Wong Barman Shah oke siap enjoy ya siap 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 ini pengunjung udah mulai datang udah mulai pada rame makanan juga enak-enak guys ini salur festival merupakan satu program yang di 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 mana nah ini kita nggak siap oke ini persiapannya kelas Muhammad ee dan Oktav Cecilia dia lagi take sound ha l 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aku yang ngomong tentang pandemi Saat itu pasti disikat Oke Ya salah satu sahabat saya dah JRX Dia ngomong Akhirnya dia Dia ngomong apa belak-belakang Tapi ternyata realitanya bener terjadi sekarang nih Iya kan Terjadi sekarang adalah Mulai Memang kalau Indonesia iklimnya kan Iklim Indonesia itu kan lebih matahari Orang luar aja sampai nyari ke Indonesia itu karena mataharinya kan Memang uzun mataharinya lebih kuat Jadi Tropikal ya Iya Tanah tropikal ya Kita Satu-satunya negara yang di Tengah-tengah garis katul istiwa ya kan Dari situ Saya bikin proyek Singkat cerita sama Raz Satu lagu itu kita keluar Tapi lagunya agak planet Jadi orang mungkin Aduh lagu apa sih nih katanya Ya gak apa-apa sih Yang penting kita udah tetap Berkaya Tetap konsisten berkarya Hingga Akhirnya Kita ngobrol nih berdua Kita bikin aja deh proyek deh Sekalian deh yuk Apa nama proyeknya Blah-blah-blah-blah-blah Akhirnya Saya punya ide Gimana namanya kalau keci karma Maksudnya apa Saya sih berharap Setiap manusia kan punya karma masing-masing Baik dan buruk Dan saya berharap Karma-nya kita tuh Karma-karma yang menarik Karma yang baik-baik Iya Sama beliau lah Kita bikin lah proyeknya itu Jadilah keci karma Itulah singkat ceritanya Ada omega juga disini Masih sibuk kelihatannya Oke Berarti keci karma itu Filosofinya seperti itu ya Kita berharap Kita selalu mendapatkan karya-karya yang menarik Entah buruk Entah itu baik Tapi namanya karma Karena Apalagi di Bali ini kan Percaya sekali namanya karma Dan karmanya itu sangat instan di Bali itu Percaya gak percaya Karena mungkin tanahnya tanah sakra Iya Tuh Gak tau ya saya Saya merasa Kalau kita Menanam padi Pasti kita menghasilkan Kalau padinya dengan cinta ya Hasilnya timbulnya akan mendapat sebuah padi yang benar-benar cinta Suatu yang baik pasti datang yang baik juga ya Iya Jadi kita berharap sih gitu Apapun yang kita lakukan Kalau kita Kerjanya ngolu orang ya Kita pasti dikolu Gitu aja istilahnya kan Tuh Tuh Ada sebab Ada akibat Ya Apa istilahnya ya 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 singkat cerita ya Berjalan lah itu Mulai dari Kira-kira mulai pandemi itu udah Mulai pandemi itu udah Mulai kita Buat Projectan ini Dan ini bisa dibilang First gig di event besar ya Enggak juga ya Ada berapa ya Ada berapa ya Kita bersyukurnya nih Bersyukurnya di Bali tuh Waktu kencang-kencangnya Pandemi itu Pandemi tuh Kita berunderground ya bung ya Undergroundnya Lumayan undergroundnya kita Mendapatkan Dukungan Iya support lah Dari teman-teman Dari teman-teman Ya sempat beberapa kali panggung Bukan hanya panggung gede Tapi yang sedang Yang kecil ya Sampai akhirnya kita kemarin Sempat juga jalan Coba kita beranikan diri Keluar pulau Dan Itu terjadi di Lombok Kita jalan kemarin Kita berjalan-jalan ke Lombok lah Sekitar ada Dua mingguan lah Bareng sama Nameks Karena kan memang Nameks kan Ya kayak gimana lah Satu ini juga ya Satu tongkrongan Iya fight-nya juga Ketemu Asik-asik juga Paco juga asik Semua-asik Ya pokoknya Semuanya asik lah Akhirnya kita coba jalan Dan Habis itu Ya Rencana ke depannya sih Kita Kayaknya Keci ini Harus punya karya juga nih Yang original nih Omega Radong Boleh nimrung sedikit Say hello aja Oke berarti Ya Sebenarnya Gak mustahil Bisa gue internasional dong Karena Juga ada Omega Radong Itu Itu seperti mimpi Seperti mimpi Tapi Mungkin Gitu ya Ya Itu Kalau walam Kalau walam ya Iya Kayak kita doain aja Supaya Karyanya bisa Gue internasional Insya Allah Insya Allah bisa Yang pasti Alam semesta di Bali juga Ya itu dia Kayak kita bilang Kalau kita memang menaburkan Karma-karma yang memang karma cinta Itu Kita harapannya akan mendapatkan Banyaknya cinta Dari Dari siapapun juga itu Cinta ini kan universal Ya Cinta kita ke alam Cinta kita ke Sesama manusia Ya Cinta kita sesama Tumbuhan Hewan Ya kita sih berharap Semua Apa yang kita memberikan Vibra yang Vibra Yang kita berikan Good vibe Ya kita Vibra 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 Takal nih Dan itu juga Seperti Tadi kan aku sempat Ngomong juga nih Bang Reno nih Untuk Saya sih berharap Berharap banget ya Gak tau entah Apakah generasi saya Atau generasi yang dibawa saya Akan bisa menjadi itu Jadi Saya berharap Indonesia ini bukan hanya Itu mimpi saya Bukan hanya menjadi Apa ya Menjadi followernya Musisi luar Saya berharap Musisi luar yang jadi Followernya kita Entah bagaimanapun juga Walaupun Secara Global Kita terlalu tercokoki Sama musik Inggris Amerika Afrika Dan lain-lain Saya sih pengen banget Indonesia Bisa menjadi apa ya Menjadi Apa ya Panutannya mereka Uh Indonesia bikin gini Kita bikin gini Makanya kita berharap Dan Hampir gak mungkin Kalau gue bilang Dari karyanya Di Indonesia Udah mulai dilihat ya Kalau gue Pelajarin gitu Secara skill Musisi-musisi Indonesia Tidak kalah dengan Musisi internasional Secara Karya Dan garapan Apalagi zaman sekarang Itu zaman recording Sekarang Bukan kayak zaman-zaman Recordingnya abang dulu ya Masih pakai pita Nungguin Kalau gagal Tiga kali Udah pita hangus Kalau gak salah Satu master 15 jutaan Zaman itu tuh Setahunya aku di musika Satu save tuh Bisa 2 jutaan dulu Kalau sekarang kan tinggal Potong Nyambung potong Nyambung potong Karena Sempatlah saya merasakan Zaman-zaman recording Zaman itu Zaman-zaman aku SMA Kita nungguinnya lama Sampai begadang-begadang Terus Kan itu kan Berarti ada juga Di era itu ya Kan musika itu kan Dekat real kereta tuh Di perdatang tuh Jadi kalau kereta lewat Harus diem Gak boleh Ingat itu Ingat tuh Zaman-zaman itu tuh Wih gak boleh Ntar ada masuk tuh Bocor Stodionnya bocor Karena sempat kita Recording sana tuh Wih Kok gitu ya Jadi kita memang Bener-bener Soal anak kampung Yang ke ibu kota Pengen coba Recording Mendapatkan hasil yang baik Tapi tetep aja Hasilnya gitu-gitu juga Zaman itu Kita gak bisa Nge-explore Kita gak ngerti Kalau zaman sekarang kan Wih udah banyaknya Aplikasi Ada penyesonka Dan ketembangnya Jadinya Hasilnya yang kita Mendapatkan sekarang Tidak kalah dengan Hasil internasional Terus Jadi ya maksudnya Saya tidak memungkinkan Bahwa Indonesia Yang sekarang Bisa menjadi Bukan hanya jadi follower Tapi juga Dia yang Dia yang jadi Dia yang di follow Sama-sama Ya gak usah Dan dunia lah Asia Asia udah Indonesia udah Merajai deh Asia maksudnya Paling gak naik lah Loncat deh Sebelah deh Benua sebelah deh Benua Australia aja deh Gak usah jauh Dapet negang dua benua Kan lumayan Udah-udah Kalau Eropa Emang Sekarang aja Elon Mars aja Pengen Bikin Wisata di Mars Elon Mars aja Elon Mars aja Pengen bikin Wisata di Di Mars loh Dengan sekali Berangkat berapa Terliun Berapa ya 1,2 Apa 2,1 Terliun gitu Kalau gak salah harganya Untuk berangkat ke Mars Seminggu disana Jadi ya Susah sih Kalau ngeberin Eropa Amerika Tapi kalau ngeberin Asia sama Australia Kayaknya sanggup Masih sanggup ya Uber Skill gak kalah Semua Keren-keren Indonesia Strategi apa tuh Yang bakalan Dibuat sama Keci Karma Untuk bisa tembus Kesana Bisa tembus kesitu Paling tidak Australia dan Asia Ya satu Bukan strategi sih Satu Yang pasti Karyanya itu sendiri Harus berkualitas Kedua Ya memang Gift dari yang Maha kuasa Kalau emang Udah dijatuhin Ya Gak ada gak mungkin Kalau emang yang di atas bilang Convai akun Jadi emang Gak mungkin gak jadi Pasti Tinggal tergantung usaha Iya Yang penting kan tetap Tetap istian Tetap Tetap berkarya Tetap Ya Yakin aku bang Tapi gak tau mungkin Apa generasiku sekarang Apa Generasi Iya Anakku Yang rusin Atau mungkin Cucuku Gak tau Jadi berharap Aku sih pengen Generasiku tetap Ada yang dalam dunia Dunia musik Tetap Karena sekarang Dunia musik yang Terjadi yang realita Yang kulihat Hanya sebagian Pengisian Pengisi aja dia Tidak Bukan utama Kalau dulu kan Memang bener-bener musik tuh Wah utama musik kita Sampai Ya Zaman-zaman itu Aku SMP-SMP Sampai nguber-nguber Mau beli kaset aja Sampai Nungguin Kapan dia rilis nih Kalau sekarang kan Tinggal download Tinggal ini Tinggal download Tuh 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 Ya Ya Sudah dimudahin sama digital Media Ya Itu dia Makanya dari itu Agak sedikit ribet sih Sekarang Tapi Tidak menutup kemungkinan sih Bisa Jadi sih Masuk lah tuh ya Ya harapan Nama juga harapan kan Gak tau bisa terjadi Bisa enggak ya kan Lalu walam lah semuanya kan Gitu lah bang Ya Jadi Segala Strategi Karya udah siap Udah tinggal Boomnya aja Ya Itu juga Kita lagi berpikir-pikir Kapan kita mengeluarkan juga Kita masih Masih Udah rampung kan Enggak Kita gak Gak main di album Kita main Ya main Single-single aja Oh main single Oke Kalau album kemungkinan sih Nanti dulu lah Gimana Bapak Masih Sibuknya memang Masih padat Masih padat Kalau saya Salah satu idola Gue juga dia Memang Dan gue Mantau Kalau saya sih Pergerakannya Bung Egar Ngeri deh Gerakannya ngeri Sedap lah Ngeri Goyang ngergaji Goyang ngergaji Ya oke lah Gue berharap Jalan ke depan Mulus Dan Alam semesta Tapi tidak 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 tutup kemungkinan Kalau aku Istilahnya Bang Reno Tiba-tiba Bang Bantuin dong Oh dengan senangat Wah gila Itu satu kehormatan Itu buat gue Walaupun nanya Seket-seket Atau apa Ini bukan jambu kan Oh enggak Ini gak madu Ini gak madu Tau jambu kan Jambu apa tuh Janji bui Janji bui Janji bui Oke Iya iya Enggak dong Gue dengan senang hati Pokoknya Anytime kita udah kontek-kontekan tuh Aku sih berharap Pingin aku punya karya-karya Sama orang-orang Yang jujur aja Aku Mengidolakan-mengidolakan Wah aku idolain Ini salah satu idola aku Jadi aku Memang pengen punya karya-karya Sama beliau-beliau ini Karena bagaimanapun juga Beliau-beliau ini yang Memicu saya Wah gue harus lebih keren dari dia Gue harus lebih keren sama dia nih Dia bisa main kayak gitu Masa gue gak bisa ya Kalau zaman itu Masih-masih Apa namanya Emosinya saya tuh Jujur aja pribadi Aku jujur-jujur aja Wah gue ngeliat Bang Menyok main Wah anjing Bisa main kayak gitu Gimana sehat ya Asik Ya jadi Gitu obrolan singkat Cek kompak nih Udah sarapan? Udah dong Sekarang giliran Panit yang sibuk Ada tadi Tadi kan Di panggung Udah di panggung Iya Oke siap Oke jadi Ini Sekilas obrolan Singkat Barang Keci Karma Ntar kita bisa Todong Omega Juga ya Kelihatan Udah lagi sibuk banget ya Aku jujur bang Aku Paling gak mau di podcast Iya Aduh Paling gak mau Momen langka Dan momen keberuntungan Buat RSGTV Ini bisa diajak Karena takutnya aku Kalo gue di podcast Ditanyain Masa kemarinnya aku Itu paling trauma aku Paling trauma ya? Iya Kenapa tuh? Dalem banget bang Dalem banget ya? Iya dalemnya sangat dalem Semoga Masa lalu tuh Jadi Sebuah Pelajaran Pelajaran Gak bisa sih Gak bisa Trauma ya Trauma ya Trauma ya Trauma ya Karena dalemnya Bener-bener dalam bang Bener-bener dalam ya Bener-bener dalam Sangat dalam Sangat dalam ya Itu hampir-hampir Emang buat aku sampe Ah buat apa gue hidup lah Males lah gue hidup lagi Selesai Karena dari kejadian itu Aku kehilangan Kedua orang tua ku Kehilangan nenek kakek ku Semua Semua Sampe terpis Sampe Sampe Aku harga Aku juga hampir Mau ninggalin aku Semua lah Ya siap Selesai Selesai Bang Gue salah satu gitaris Bali Adeknya Lanang Botak Nih Wah Mantap nih Musisi-musisi lokal Kumpul Semuanya Nih Lagi gini Bang Yang abis Namex Oh iya Nih Bang Reno nih Waduh Aku idola nih Idola 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 Iya jadi Oke Tinggal dulu ya Siap Sukses ya Siap Mari Wih gue Berarti termasuk orang yang paling beruntung Ini pertama kali aku dipotong Pertama kali di podcast ya Pertama podcast dan ditanya-tanya Pertama kali Aku gak pernah mau Jangankan sama ini Media pun aku ketawa-ketawa aja Gak Kaling ngeri aku Masa ini Gue Berharap Berharap banget Berharap besar Buat lo pribadi Iya Kedepan Dan gue Nunggu karya selanjutnya Insya Allah Kalau kemarin karya udah banyak Sudah banyak Tapi bukan Bukan aku pribadi Jadi kemarin aku sempat Ngelarin karya sama sahabatku Yang lagi di dalam JRX Jering Itu kita ngeluarkan Single namanya Barisan Badai Uh Ceritanya apa itu Tentang Tentang Dia perharap Badai itu memang besar Dan itu sebuah barisan yang sangat besar Tapi kita harus lewatin Karena kita posisi udah gak bisa Kita harus lewatin Antara lewatin kita Kita selamat Atau kita yang menjadi Digulung sama badai itu Tapi ternyata ya Kita lewat Tapi lewatnya itu Ya memang dengan segala macam Bukan hanya Materi Tapi armata Di sana banyak terjatuh Dan itu barisan badai itu Kita keluarkan Sama Antrabes Antrabes itu bentukan saya bang Oh gitu Antrabes itu kepanjangannya itu Adalah anak trali besi Anak trali besi Iya Itu satu-satunya band Bersyukur saya Alhamdulillah Di dunia itu hanya ada dua Yang seperti itu Jadi anak dalam Anak dalam semua Yang main keluar Dan kita menelurkan dua album Di Dalam Secara nasional Dan salah satu lagunya itu Diadopsi Menjadi salah satu lagu Kalau zaman itu Masih ada sinetron Para pencari Tuhan Ya itulah salah satunya lagunya saya Kan dua tuh Ada lagu umum Satu Lagunya Ya syukuri janmu itu Lagu saya Habis itu baru diadopsi Emang beberapa sinetron Ada Ada dunia dan akhirat Ada beberapa Terus Ada beberapa sinetron Yang pake lagu itu Semua itu Wah gue jadi Semakin Berharap nih Kalau diajak kolaborasi Dan kebetulan Waktu kita launchingkan Lagu Apa Grup Antrabass ini Untuk di Asia Satu-satunya Band yang memang Anak semua Memang anak-anak Yang masih di penjara Tapi bisa Berkarya keluar Jadi kita Kita tur Kita tur Bandung Tur Jakarta Tapi kita posisi masih Di dalam semua Jadi kita dikawal Sama buah Iya sama kepolisian Sama dari Kemenkum Hame Kita dikawal Kemana-mana kita main Jadi kita konser Kemana-mana Dan rencana waktu itu Kita udah mau berangkat Ke Jerman Kita main di Ada salah satu acara Di Jerman Tapi bermasalahnya Masalah Karena kita masih Bersangkut Karena anak-anak Anak-anak Cacat hukum semua nih Jadi bermasalah Sama yang disananya Tapi kalau dari Dari Kemenkum Hame sendiri Mereka sudah dukung penuh Kita bawa Sudah dukung dan bahkan Udah Udah siap Mau diberangkatin Iya dan Antrabes itu Sekarang sudah Regenerasi Karena generasi pertama saya Generasi kedua ini Ya jering ini sekarang Bikin lagi Tetap antrabes juga Jadi Kalau Di Kita Dengan berkaryanya ini Kita maksudnya itu Bahwa Tagline-nya kita kan Adalah manusia kan manusia Jadi kalau Memang benar-benar Walaupun kita Bermasalah Tapi kalau namanya Kita berkreasi Walaupun raga Dalam trali Tapi Iman jenis Iman jenis Kita tetap harus Tetap harus keluar Iya Dan Bersyukur kita Pertama kali di Indonesia Yang Memang Dan Terakhirnya di Bali lagi Jadi kita memang Dikasih Gift lah Untuk itu Waktu zaman itu Saya Sekitar Tahun 2000 Kita keluar kan 2000 Mulai dari 2016 2016 ya Kalau kemarin Kita juga udah Launchingin film Kita sendiri Ya film antrabes Juga udah launchingin Untuk kita bisa lihat filmnya Sementara belum bisa Kemarin kita baru Untuk di Bioskop-bioskop Di Bali Kita udah putar Tapi kalau untuk Secara nasionalnya Itu nanti Tergantung sama Sutradaranya Yang kebetulan Yang garap Filmnya itu Ya Eric KST itu Sahabat saya itu Jadi itu film Film tentang dokumen Tentang perjalanan antrabes Dari nol Sampai dia Ke Nasional Sampai Saya diwancara Sama Kita masuk Saya udah masuk Reuters Kita udah 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 Ngeadopsi berita kita Saya menjadi tagline pertama Sama Apa majalah yang Nasional New York Times New York Times Iya Saya disana Saya disana Di New York Times Datang ke kita Sama Reuters itu kan induk berita Reuters kan induknya berita Jadi beritanya Reuters itu diadopsi Sama Berita Dunia Bisa lah disert nanti Tapi tidak Seheboh Band-band yang Memang Dari lab Kalau kita cert apa Berarti beritanya Antrabes Antrabes udah keluar semua Antrabes udah keluar semua Dan antrabesnya Bukan pake S Tapi pake Z Antrabes Iya Jadi filosofinya A Sampai Z Jadi Dari Pangkal Sampai ujung Itu semua ada disana Jadi Dengan harapan Selalu akan turun Generasi Dengan generasi Ke generasi Dan antrabes Bersyukur Udah beberapa Pemasyarakatan Pake antrabes Ada yang di Majena Sulawesi Sekarang ada yang di Kalimantan Di Papua Semua pake nama Antrabes Antrabes Karena antrabes itu Bukan hanya musik Tapi Ada olahraga Ada keseningan Semua pokoknya Seluruhannya Jadi antrabes maksudnya Menghilangkan stigma Lo napi Oh iya Oke Stigma itu yang Sudah Sulit ya Sekarang kan Di pemasyarakatan Udah ganti namanya WBP Warga Binaan Pemasyarakatan Dengan harapan ke depan WBP Antrabes Antrabes itu Memang Memang lo berkarya Lo disana Memang lo berkarya Dan lo Menjadi Walaupun Dibilang sampah Tapi lo memang Sampah yang beda Yang kita buktikan Dan Stigma itu Hanya sekedar Stigma ya Karena kan Emang susah Untuk menghilangkan Stigma Apalagi Apalagi Kalau orang yang Udah bolak-balik Udah residipis Gitu kan Orang berpikir Ah paling dia keluar Juga gitu-gitu lagi Tapi dengan harapan Antrabes ini Merubah Siapa yang masuk Ke antrabes itu Ya berarti Mereka harus siap Untuk menjadi Memang jadi seseorang Dan tidak akan pernah Mengulangi perbuatannya lagi Kalau di Bandung Kita Aku sama anak-anak Namanya X-Residivis 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 Itu Udah besar di Bandung Udah sangat besar Jadi Semua anak-anak Di bawah Naungan X-Residivis Itu memang Anak-anak yang Memang berkarya Ya udah sempat Masuk ke Nasional Semua itu Kalau Pemimpinnya di X-Residivis Nama Yayasan itu Yayasan Insan Mandiri itu Yair itu Ketuanya itu Namanya Harry Coet Harry Coet Iya Yang di Bandung Iya Anak-anak Yang anak-anak X-Residivis Sekarang juga Bikin Beberapa film Dan Udah nasional Ya salah satunya Kayak Permanpensiun Tukang Ojek Pengelan Itu kan Dari Mas Aris Mas Aris ya Mas Aris ya Mas Aris kan juga Anak-anak Dalam juga dulu Wah gila Berarti Iya Semua sih Ada 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 Bersenambung semua Ada ikan Kalau mungkin di Bali Aku Bikin Antrabes Sekarang Jering Yang di Antrabes Dan sekarang Dekat-dekat ini Kita juga mengeluarkan Single barunya Dari Antrabes Itu Langgam Juang Itu juga Ciptaan Lagunya Yang ngiptain lagunya Jering Sama Lagukan Apa ya Manusiakan manusia Manusiakan manusia Iya itu Kita udah recording semua Dan recordingnya Di dalam semua Gila Karena gerakannya gitu Jadi ini Banyak Banyak hikmah Dari obrolan singkat Yang bisa kita petik nih Salah satunya adalah Don't judge book by the cover Bahasanya ngeri kali Iya gak sih Belum ngeri samudera nih Baru ngeri kali ya Beringal ya Belum ngeri dana Baru ngeri kali nih Belum ngeri samudera Bahaya nih Karena Iya bener-bener Oke Iya wak Good luck kau gitu Amin Buat Semua pergerakannya Dan Buat Saudara kita Jering ya Semoga dia bisa menularkan Apa Sebenernya otak-otakannya Awalnya tuh Kalau boleh jujur Waktu tercetusnya Antrabes tuh Aku sama Apa ya Adekku lah Itu Robi Robi Satria Itu awal mulanya Kita berdua Baru Tercetus Nama Antrabes itu Iya Awalnya itu berdua Jadi kita Kan aku kemarin Bikin lagu Bikin lagu Lagunya keren nih Gue mau coba Ayo bikin Bikin-bikin Akhirnya dilirik lah Sama yang punya lapas nih Kakak lapasnya Bagus lagunya Rekam aja Bikung Aku bingung Gimana orang Robi udah mau bilang ya kan Bi Gimana Pokoknya Kandor Hajar Aku nanti dari belakang Oh gitu Aku nanti Bikung gimana sama dia Akhirnya dia kan Release nih Release dia Dia sebentar deh Sekolah sebentar Set Cabut Keluar Bingung udah Gimana kontak-kontaknya Bingung gimana caranya Akhirnya Aku dengan beranikan diri Ngomong lah Sama Bapak-bapaan kita disana Bisa gak gini-gini Gini-gini Lu yakin lu bisa gini-gini nih Ya Allah Walam lah Gue gak harus Kalau percuma Kalau hanya buat-buat aja Kalau gak jadi apa-apa Iya dong Bisa Lu bilang itu berani Berani Abis bilang berani Bingung aku Gimana caranya Terpaksa Terpaksa deh Ngomong 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 ke Robby Ngomong ke Eric Ngomong ke Jering Gimana deh Gini-gini Ah udah Hajar Aku yang bantu Oke dah Dutup alat Recording semua masuk Iya Semua kita bikin Dan bikinnya kayak Temporari gitu loh Studionya Pakai kulit telur Pokoknya Pokoknya gitu Pokoknya waktunya jam kerja Baru kita Kedepak 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 Habis Habis itu ada Kalau ada jam kantor Gak bisa Oh gak bisa Gak bisa Akhirnya kita pindah Pindah lokasi Pindah lokasi Akhirnya ya Dibuatin lah Agak yang lebih keren lah Tapi untuk recording bagus Aku kan berpikir nih Gimana cara biar hasil recordingnya bagus Melobi lah Tolong lah Kita bisa recording di studio beneran Oke dah Mau deh Bapak Bapak-bapak nih Oke jalan lah Dapatlah kita Nama istilahnya Diskresi dari mereka ya Rekording lah kita Beneran Untuk datang ke studio yang beneran Nah recording beneran Wih dengan seneng banget Akhirnya kita di luar Tapi kita recording itu Di bagai-bagai kita Dijanggain Recording jadi Dan satu album Dan cek Kita keluarin dah Habis keluarin Belum apa-apa Gimana caranya Akhirnya gue Bi ngomong sama Robby nih Bi gimana Udah gue bilang gini aja dah Lagu itu gue cover Sama adik-adik kita juga Siap Ini Sama Alfie Alfie Avandi Akhirnya di cover lagu itu Masuklah ke sinetron itu Wah Laik kan lu Makin laik tuh Akhirnya Lanjut Nah album pertama Udah dapet Bagus Namanya Kita kan mengulis Agung kedua nih Biar ada yang bagus Gimana nih Pusing kan lagu Gimana caranya nih Akhirnya Ngobrol lagi Gimana Rik Gini-gini Ya harus Harus lebih Harus lebih Bandung kepada Yang Single pertama dong Oke dah Single kedua Kita keluarin Namanya Apa Agung kedua Single-nya Jagoannya Judul lagunya Indonesia Tapi dalam satu lagu itu Aku Tarik ini Kayak Bobby Seed Vokal Jering Igor Seikoji Kenapa gue tarik itu Robi Navigula Marcelo Daiden Dan semua temen-temen Semua tuh Jadi di lagu itu Merinding aku Jadi antrabes hanya Yang ngiring aja Itu mereka yang nyanyi Buat nge-rapnya Igor Untuk Apa namanya Untuk Isi Kayak model Narasinya Mbak Sandrina Malikiano Wih Gila orang-orang Semua yang ada Disitu ya Minta lo Mbak Tolong mbak Gini Ya ya Tamp Ya Tamp Ya Tamp Waduh Syukur kayaknya Ini lebih-lebih keren Dari lagu pertama nih Apa lagu pertama nih Begitu kan Benar Terus Orang-orang yang itu Yang ngisih kan Gila Jadi Wah Antrabes Lepang beken aja Nggak dong Tapi Emang itu Sebuah pergerakan Yang Yang apa namanya Yang Nggak terduga kan Iya kan Dari semua Musisi-musisi Mulai dari Igor Saekoji Yang lain Buset Susah loh Maksudnya Ngumpulin orang-orang Susah Karena mereka kan Harus naik video clip Di dalam lapas Iya Jadi harus datang Di dalam lapas Jadi terbang Igor terbang Mbak Santrina terbang Semua terbang Gitu bikin Iya di lapas Gitu loh Oke Buat teman-teman Yang support Igor Segala macam The best lah Makasih Makasih banyak Mbak Igor Sebuah Pergerakan Tapi Punya Impact gede Buat teman-teman Antrabes dan Menjadi apa ya Jadi Mereka jadi Menjadi Jadi apa ya Jadi acuan ya Jadi acuan Istilahnya jadi acuan Penjara-penjara yang lain Wah Bisa kayak gitu Antrabes Kenapa kita nggak Jadi akhirnya Timbulah sekarang Banyak dah Band di Indonesia Dari penjara Jadi influence-nya Itu Membuat influence Bagus ya Gasat malah Iya lumayan Dari Cipinang tuh Ada tuh Dari Jera Amerika Kuari Segala macam Berarti ini bukan Bukan hebat kali nih Hebat samudera nih Kalau udah gini Udah emat samudera nih Ya syukur bang Apa namanya Dapet-dapet Dapet apresiasi Kamar ya Aku ntar lagi Dapet apresiasinya tuh Bagus banget Apa ya Semua karena Semua karena Yang di atas ya Iya Karena memang aku Bener-bener Taubat aku bang Bener-bener Taubat aku Ampun-ampun Taubatnya memang Bener-bener taubat aku Bener-bener sujud aku Habis aku Ini Ini apa namanya Sebuah Pengalaman yang Bener-bener harus Temen-temen semua Terutama Temen-temen RSGTV Buat Jadi apa ya Jadi sebuah Jadi sebuah Pelajaran Yang patut di Warning Patut di Aware Bahwa Don't play with the Law Ya itulah pepatah Pepatah-pepatah 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 leluhur kita Main api Kena api Main di pabrik arang Pasti item Main sama orang wangi Pasti wangi Iya kan Memang bener itu Pepatah-pepatah leluhur Emang gak bisa dibohongin Memang mereka lebih duluan hidup dah Jadi mereka tahu dah itu istilah itu Lu Pengini-gini Ya akhirnya sekarang Jujur aja Agak Aku tuh Mau bikin apa Bikin apa Ya bikin apa Jadi berpikir Mau buat sesuatu Aku harus berpikir Jadi memicu diri pribadi Maksudnya aku pribadi Lu gak bisa Gak boleh buat yang biasa-biasa Lu harus buat sesuatu yang beda dong Iya Lu harus Paling tidak Ada sesuatu Karya lu yang memang Edukasi gitu Iya betul Jadi Apa ya Kepribadi Ke aku Buat kitanya sendiri Iya jadi Jadi cermin kita Iya betul Lu Jadi istilahnya gimana ya Kalau aku ngomong gini Nanti lu pasti diomongin gini Iya Makanya lu jangan ngomong kayak gini Jadi gimana Ska Jadi aku makanya Itu 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 dia Bang Reno Aku takutin di podcast gitu Aku takut sampai aku kelepasan Akhirnya Yang vibe-nya itu Yang aku udah jaga lama Itu Bisa geserang ke aku Oke Tapi semoga enggak sih Karena gua berapa Dari obrolan ini aja Ini bisa jadi Pelajaran buat gua Dan jadi warning buat gua pribadi Dan semoga Orang-orang juga bisa lihat gitu Seberapa Apa namanya strugglingnya orang ada di dalam Iya Dan bagaimana lu bisa melewati itu Dan mengatasi apa ya namanya ya Traumanya ya setelah Iya trauma Setelah keluar Traumanya berat Traumanya itu ya Karena aku kayak modelnya nih Gua Diterima Apa enggak ya Diterima dong Gua aja melihatnya Sesuatu yang luar biasa yang udah lu buat Masalahnya kan Waktu aku keluar kan aku udah Udah Kehilangan semua Maksudnya kehilangannya Memang bener-bener kayak Orang tua aku Gak ada Jadi aku keluar nih Aku kayaknya Kemana aku Dimana aku harus berdiri gitu Aku Gak ngerti Bener-bener masih ini Akhirnya sampe Sekarang ya bersyukur aku sama temen-temen anaknya Cikarma Yang mau Meluk aku Terus aku Bikin lagi ada beberapa project yang lain Mereka masih meluk aku Masih ayo dong taf Ayo dong taf Jadi aku bilang Oh berarti masih ada orang yang mau sayang aku Gitu aja Iya dong Dan yang pasti Seseorang hambanya yang mau bertobat Yang diatas gak akan ngebiarin Iya itu aku percaya Iya kan Itu percaya Yang diatas itu punya peran penting Iya Makanya lu bisa ada disini Iya aku percaya Bisa main di acara festival ini Iya Dan ketemu Disupport banyak temen-temen Hebat-hebat Aku bersyukur banget bisa Bisa diterima dan Masih diberikan kans lah Iya Untuk bisa Apa namanya Untuk bisa menampilkan hasil agak Bisa Ini aku masih punya karya loh Masih Masih diberi kesempatan untuk itu Aku Sangat bersyukur aku Iya kan Ini Orang semalem aja Aku sebelum berangkat disini Aku udah ngomong sama istri kan Ya ngapain Aku mau tahajud Wih Serius ya Buat apa Enggak Biar Enggak tau Biar pelong aja Pas kebetulan kan Semalem malem Jumat juga segala macem Ya udah lah Aku Aku tidur sebentar Abis latihan tuh Bangun aku Dan Satu sengah dua langsung Cepat-cepat aku ambil wudhu Set Aku takut banget terlepas dari wudhu kan Ya abis itu Langsung Selajut Sengah lama aku tidur lagi Bangun udah Bangun udah Anjing ku Jam empat Sengah lima tuh udah Udah Akhirnya aku bangun Ini sebuah Pelajaran yang Sebuah podcast yang isinya daging semua Dan kita bisa banyak belajar dari sebuah pengalaman yang dialami oleh temen-temen yang diada di Ya insyaallah menjadi Dalam ya Taf Terimakasih banyak Sharing-sharingnya Gue enggak Semoga Aku respect banyak sama abang Maaf Jangan Yang pasti Ini semua Lo jangan pernah ngerasa sendiri Karena Ada Allah yang akan Selalu Memberikan jalan buat Hambanya yang pengen Iya Bertobat Apalagi Tobatan Nasuhah itu kan Iya Jadi Apa namanya Thank you udah sharingnya di podcast gue Sama-sama Thank you udah banyak cerita Dan gue berharap Kedepan Semua pergerakan yang lakukan Usaha-usaha yang lakukan Alam semesta tetap terus Amin Support Amin Gitu ya Amin Makasih banyak Makasih banyak It's wonderful time Thank you Apa tadi Suks Suksuma Suksuma Bahasa Bali tuh Suksuma Matur Suksuma Oke Sampai ketemu lagi Nanti kita Search aja semua karya-karyanya Keci Karma dan Antrabes Tadi cerita yang menarik tuh ya Gila Oke Terimakasih Thank you Thank you guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih